Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dawa harian tv yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Garam tak hanya bisa dijadikan bumbu dapur saja Serbuk asin ini Juga dipercaya bisa membuat beberapa hewan seperti ular dan lintah mati tak berdaya Bahkan ada yang lebih ekstrim dalam penggunaannya Bubu asin ini dapat mengusir jin Benarkah demikian Sahabat dawa harian tv yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Orang zaman dahulu percaya jika menebar garam di sekeliling rumah Maka keluarga akan terlindung dari gangguan makhluk halus Sahabat dawa harian tv Dalam ajaran islam tidak ditemukan satu ayat pun atau satu hadis pun yang menyatakan hal yang demikian Yang sebenarnya terjadi ialah Nabi Muhammad s.a.w. menaburkan garam pada lukanya yang tersengat kolajengking Dan kemudian ia membacakan surat Al-Kafirun Nabi Muhammad s.a.w. mengajurkan kepada umatnya untuk melindungi diri dari gangguan setan dengan ayat-ayat Al-Quran Setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Allah maha pelindung dan melindungi segala umatnya yang memohon kepadanya Oleh sebab itu jika kita ingin terhindar dari gangguan makhluk halus Perbanyaklah berdoa kepada Allah dan melindungi kepada Allah dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Berang siapa yang ketika sore membaca Sebanyak tiga kali maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai pagi Dan berang siapa yang membacanya ketika pagi tiga kali Maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai sore hari Hadis Riwet Arta Tarmizi Sanat hadis ini adalah Hasan Dan disahikan oleh Albani Sabda Dawa Harian itu salah satu hal yang bisa kita lakukan Untuk melindungi dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk Selain itu menjaga rumah dari gangguan makhluk halus Jangan menjadikan rumah kita sebagai sarang hantu Yakni rumah yang nampak bagaikan kuburan Rumah seperti ini merupakan rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. berkata Janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang didalamnya dibacakan surat Al-Baqarah Hadis Riwayat Muslim Sahabat dakwah Harian TV yang terahmati Allah s.w.t. Kesimpulannya adalah Yang melindungi kita adalah hanya Allah azza wa zala Bukan yang lainnya Karena jika ingin selamat dan berlindung dan memohon pelindungan hanya kepada Allah Bukan dengan yang lainnya Demikian dari saya hari ini semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan berbagi kebaikan di media sosial Terima kasih Jazakumulloh Hayron Kashiron